Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan makalah dari kelompok satu yang menulis artikel Sebelumnya perkenalkan nama saya Mustika Julianti dari Rodi S.A.P. Farmasi Pengertian Artikel Artikel adalah sebuah kata pendan yang dikenalkan untuk menunjukkan kata benda sebelum ataupun sesungguh Dan pada situasi tertentu di mana kata tersebut memiliki makna khusus atau spesifik Macam-macam artikel-artikel terbagi menjadi tiga bentuk yaitu artikel E dan Ian, artikel D, dan Zero Artikel Yang pertama itu artikel E dan Ian Dalam bahasa Inggris artikel E dan Ian disebut dengan individu artikel Sebagai artikel E dan Ian bisa berarti sesuatu, sebuah, seekor, seorang, dan lain-lain Artikel E dan Ian Tersebut dan artikel artikel tersebut tergantung pada kata benda sesudahnya Contohnya, a lady, seorang wanita, a cat, seorang kucing, a leaf, sehelai daun Dan lain-lain Untuk menggunakan artikel E dan Ian Yang kita perlu ingat artikel E dan Ian hanya dapat diikuti oleh kata benda tunggal Dan tidak boleh diikuti secara langsung Dan sering disebut juga benda yang tidak dapat dihitung Contohnya, I'm looking for sugar Saya mencari buku ular She has mineral water Dia mempunyai air minum My father needs light Ayah saya membutuhkan darah Dan telah disebutkan artikel E dan Ian disebut juga indifinit artikel Indifinit berarti sesuatu yang tidak tertentu Atau sesuatu yang tidak pasti Dengan kata lain umum Contohnya, I have a book at home Saya mempunyai sebuah buku di rumah I have need help Saya membutuhkan sebuah pertolongan Kata-kata yang dimulai dengan huruf vokal A, I, U, S, O Contohnya, I, U, S, O, I, O, I, O, I, O, I, O, I, O, I, I, I I juga digunakan dalam kata-kata yang digunakan dengan huruf H Tetapi, huruf H tersebut menulis A Artikel Z dalam bahasa Inggris disebut dengan definit artikel Definit berarti pasti, tentu, atau jelas Yang digunakan untuk sesuatu khusus, atau spesifik Contohnya, The Walk, The Sign, The Loop Zero Artikel Zero Artikel adalah tanpa artikel Ataupun beberapa kata yang tidak diberi artikel Contohnya, kata jama Dan biasa dihitung Yang maksud berlaku semua secara umum atau tidak spesifik Contohnya, I love cat Dan juga semua kita Dua kata yang digunakan untuk itu Yang tidak spesifik Contohnya, apa Yang ingin membuat Saya suka menikmati My father Terus Saya 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 Baiklah, penjelasan dari saya Saya ucapkan Masalah Mulaikum Mula 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 Mula